Intro Shalom Jemaah Solafideh yang kekasih Jumpa lagi dalam VR Solafideh Edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa Hari ini hari Senin Dengan judul Percaya kepada Tuhan Bukan pada sumber daya Anda sendiri Mari kita baca Satu Tawarik 21 Ayat 1 Iblis bangkit melawan orang Israel Dan ia membujuk Daud Untuk menghitung orang Israel Daud dapat belajar Dari pengalaman sahabatnya Yonatan Bersama dengan pembawa senjatanya Mengalahkan seluruh pasukan Filistin Oleh pertolongan Tuhan Tetapi ketika masa sulit datang Daud membiarkan Iblis Untuk menggodanya Percaya pada kekuatannya sendiri Dalam kasus Daud Yang dilakukannya tidaklah dilarang Juga bukanlah dosa Untuk menghitung jumlah pasukan Tetapi dalam keadaan ini Tindakan Daud menghitung jumlah tentaranya Menunjukkan bahwa dia lebih percaya Pada kekuatan militernya sendiri Daripada bergantung pada pemeliharaan Allah Dalam pertahanannya Walaupun Yopanglimanya Telah memberikan peringatan kepada Daud Dan dia telah melihat Bagaimana Tuhan telah menolong bangsa Israel Tetapi Daud tetap pada keputusannya Untuk melanjutkan menghitung pasukan Israel Tindakan ini membawa malapetaka Bukan hanya kepada Sang Raja Tetapi kepada seluruh bangsa itu Pelajaran bagi kita adalah Bahwa Allah berada di atas segalanya Kita harus datang kepadanya terlebih dahulu Untuk memohon kuasa Sebelum kita melakukan bagian kita Pengetahuan Kekuasaan Ketenaran Kecantikan fisik Dan pengaruh kedudukan Tanpa takut akan Tuhan Dapat menggiring kita Kepada konsekuensi negatif Yang serupa dengan yang dihasilkan Dari memperoleh kekayaan Tanpa berkat atau bantuan ilahi Sebab itu Kita perlu menghargai hikmat ilahi Lebih daripada pemberian materi apapun Tetap semangat di dalam doa Rajin belajar Alkitab Because we are solafide Tuhan memberkati Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih.